Ya, sebuah aksi unik dilakukan aparat polisi di Tuban, Jawa Timur untuk membantu warga yang kesusahan dan tidak bisa belanja ke pasar. Polisi ini mendesain mobil patrolinya jadi mirip grobak tukang sayur. Iya, dilajar ini para polisinya kemudian keliling kampung dan menawarkan sayuran layaknya tukang sayur. Tapi tentunya ini gratis ya. Sebuah mobil patroli polisi jenis pick-up membawa berbagai bahan sayuran di bak belakangnya. Mereka bukan habis meraziat tukang sayur, melainkan memang sengaja membawa sayur mayur dan kebutuhan pokok lainnya. Patroli polisi pembawa sayuran ini lalu berkeliling kampung di kawasan Senori, Tuban pada Kamisore. Tentu saja warga kaget karena mengira ada polisi jadi tukang jual sayur. Tapi setelah mengetahui sayurannya gratis, mereka pun menekat demi mendapat bagian. Laksana tukang sayur sungguhan, kawasan yang menjadi tujuan utama patroli pengakus sayur ini adalah kampung yang ramai ibu-ibu. Para ibu dan nenek yang awalnya kaget, berubah jadi senang, begitu tahu sayur mayurnya gratisan. Maka sayuran, tahu, telur, tempe, cabai hingga bawang, ludes di borong warga. Kami tahu, minyak, lembok, micin, sayuran ini. Ini nanti untuk apa, Pak? Buka sahur. Buka bahasa. Buka sahur, ya. Kami sengaja memberikan beberapa bahan makanan pokok, seperti saru sayuran, minyak, gula, garam, dan bungu masak lainnya, dengan harapan pada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 ini, kami bisa membantu untuk meringankan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ide pembuatan gerobak sayur darurat ini muncul seiring keprihatinan pada kondisi warga. Biaya membeli dan menyiapkan sayurnya sendiri, hasil dari urunan anggota serta uang kas yang ada. Dian Fajar Arianto, Tuban Jawa Timur